Ratusan ribu lembar surat suara yang telah tiba di KPU Kota Jambi saat ini masih tersimpan rapi di gudang penyimpanan kawasan Bandara Sultan Taha. KPU Kota belum melakukan sortir dan pelipatan surat suara dengan alasan sempat terjadi kendala dalam menemukan tempat penyimpanan. Kasubah Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Jambi hari memastikan KPU agar kejar target sortir dan pelipatan di dalam minggu ini. Ya kita sangat optimis, tadi sudah kita hitung kira-kira dengan melibatkan sekitar 300 orang itu kita bisa selesaikan di waktu 6-7 hari. Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Bawaslu Kota Jambi. Kutua Bawaslu Ari Juniarman menegaskan pihaknya telah merekomendasikan agar KPU Kota segera mensortir dan melipat surat suara yang sudah ada di dalam gudang penyimpanan. Pihaknya khawatir waktu yang sudah semakin dekat akan menjadi kendala jika ditemukan sejumlah surat suara yang rusak dan harus diganti. Sudah koordinasikan dan juga sudah rekomendasi secara lisan kepada KPU untuk segera melipat surat suara ini agar nanti tidak terburu-buru. Walaupun sampai saat ini KPU Kota Jambi masih yakin bahwa ini selesai sesuai dengan target harinya.